Mei Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhuowen di belakangnya ketika dia melihat formasi di pintu masuk Deat Gorge. Dia bertanya, apakah kamu menyiapkan formasi ini sebelum kamu pergi? Zhuowen menganggup dan berkata, saya menyiapkan banyak formasi serupa di Deat Canyon untuk mencegah orang-orang dari kota ilahi diganggu oleh binatang buas pembunuh ini saat mereka datang untuk menambang urat mineral. Zhuowen dan Mei Ying menghabiskan hampir satu hari bergegas ke Deat Canyon dari Divine City. Mei Ying menatap Zhuowen dalam-dalam dan berkata penuh terima kasih, Guru Langit Zhuow, Anda sungguh perhatian. Ayo masuk. Zhuowen berjalan ke pintu masuk dan membuka formasi. Dia kemudian memimpin Mei Ying ke Deat Canyon. Keduanya memiliki perjalanan yang mulus. Lagi pula, sepanjang perjalanannya, Zhuowen pada dasarnya telah menyiapkan formasi susunan yang kuat. Tak lama kemudian, mereka berdua mencapai kedalaman ngarai. Masih banyak ular piton batu di kedalaman ngarai. Namun, mereka semua terhalang oleh formasi dan tidak bisa masuk. Ada fena biji giok di bawah gua, kata Zhuowen. Ayo masuk dan lihat. Mei Ying berhati-hati dan berjalan perlahan ke dalam gua. Ketika keduanya memasuki gua, mata Mei Ying yang indah tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar ketika ia melihat urat biji berwarna hijau giok yang tak terhitung jumlahnya di bawah gua. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Itu benar-benar urat biji giok. Urat biji giok ini jelas yang terbesar yang pernah kulihat. Kata Mei Ying penuh semangat. Gubernur kota Mei Ying, ada satu hal lagi yang harus saya akui kepada Anda. Ada ruangan batu di ujung nadi biji giok. Ada kerangka yang kuat di ruang batu dan kekuatannya seharusnya setara dengan Master Tongtian. Zhuowen tiba-tiba berkata. Mei Ying mengerutkan kening dan berkata, kau ingin aku membantumu menghadapi kerangka kuat itu. Zhuowen menganggup dan mengeluarkan ember giok. Ember giok ini berisi esensi bintang bulan merah. Jika gubernur kota Mei Ying setuju untuk membantuku menangani kerangka itu, ember esensi bintang bulan merah ini akan menjadi milikmu. Meskipun Zhuowen yakin dengan formasi 12 iblis ilahinya, dia masih merasa gelisah. Dia merasa bahwa kerangka hijau itu tidak sederhana. Susu gelombang bintang bulan merah. Mei Ying terkejut. Dia membuka tutup bak mandi dan segera menemukan bahwa lotion di dalam bak mandi memancarkan energi yang sangat padat. Pada saat yang sama, bulan merah dan bintang-bintang terpantul di permukaan susu. Dia tahu bahwa ini adalah susu gelombang bintang bulan merah yang legendaris, dan itu adalah satu tong penuh. Akan tetapi, Mei Ying segera menyadari bahwa Zhuowen tampaknya telah mengeluarkan susu gelombang bintang bulan merah entah dari mana. Dia menatap Zhuowen dengan heran dan berkata, Tuan Abadi Zhuow, mungkinkah artefak spasial Anda dapat dibuka? Baru saja, tong susu gelombang bintang bulan merah ini diambil dari artefak spasial Anda. Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, Aku berhasil menembus Araidauku di domain surga pembantaian. Setelah menembusnya, aku menemukan bahwa jiwa ilahiku telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, aku benar-benar dapat membuka alat ilahi spasial di tubuhku. Momong-momong, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Zhuowen sudah memiliki penjelasan tentang kemampuannya mengeluarkan benda-benda dari artefak spasialnya. Ia mengaitkan semua itu dengan identitasnya sebagai Master Ilahi Araidau. Dia tahu bahwa dengan penjelasan ini, Mei Ying tidak akan bertanya lagi. Lagi pula, Mei Ying tidak tahu apa-apa tentang Dao Arai. Bahkan jika dia tahu Dao Arai, dia tidak akan bisa mencapai levelnya. Mei Ying menatap Zhuowen dengan curiga. Meskipun dia tidak percaya dengan penjelasan Zhuowen, dia tahu bahwa itu adalah rahasianya dan dia tidak ingin mengungkapnya lebih dalam. Tidak heran kau tampak tidak kelelahan sama sekali saat bertarung dengan pelindung agung Yingjie. Ternyata kau bisa membuka artefak spasialmu dan menggunakan kristal asal jalur surgawi di dalamnya. Mei Ying tiba-tiba menyadari saat ia mengingat pertarungan Zhuowen sebelumnya. Zhuowen tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, ia melanjutkan, bagaimana? Satu barel susu gelombang bintang bulan merah sudah cukup untuk mengundang seorang guru ilahi untuk membantu. Mei Ying menganggup dan berkata, Aku akan membantumu menghadapi kerangka hijau itu. Simpan dulu susu gelombang bintang bulan merah di artefak spasialmu. Berikan padaku setelah kau menghadapi kerangka hijau itu. Susu gelombang bintang bulan merah terlalu berharga. Bahkan jika itu adalah Mei Ying, dia tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, susu gelombang bintang bulan merah bahkan lebih berharga dan penting baginya di wilayah surga pembantaian. Bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan seperti itu? Kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan bahagia. Saya harap kita bisa menyingkirkan kerangka hijau itu. Zhuowen tersenyum, tetapi hatinya merasa terdesak. Kerangka hijau itu pastilah seorang ahli yang menakutkan saat masih hidup, dan pasti ada hubungannya dengan mumi berambut hijau. Jika bukan karena kekurangan kekuatannya, dia pasti sudah membunuh mumi berambut hijau sejak lama. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada mumi berambut hijau untuk meninggalkan delapan surga. Mau-mau-mau-mau soal itu, dia masih tidak tahu ke mana perginya mumi rambut hijau. Dia juga tidak mengetahui asal-usul mumi rambut hijau secara pasti. Tak lama kemudian, Zhuowen dan Mei Ying tiba di pintu masuk ruang batu. Selain kolam yang mengering, tidak ada apapun lagi di ruangan batu itu. Mei Ying menatap Zhuowen dengan bingung. Bukankah dia memintanya untuk berurusan dengan kerangka hijau itu? Saat itu, tak ada apapun di dalam ruang batu itu, apalagi yang disebut kerangka. Zhuowen mengabaikan kebingungan Mei Ying dan melihat ke sisi kiri kolam. Dia menemukan bahwa formasi pembunuh 12 dewa yang telah diadirikan sebelum dia pergi masih utuh. Bahkan tidak diaktifkan. Zhuowen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kerangka hijau itu begitu pengecut sehingga bahkan tidak mengaktifkan formasi pembunuh 12 dewa. Itu ada di formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi yang aku buat. Terlebih lagi, ada dunia mikro di ruang batu itu. Orang itu bersembunyi di dunia mikro itu. Mari kita lihat bagaimana aku memaksanya keluar. Zhuowen melangkah maju dan tiba di sisi kiri kolam. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke void di depannya. Kekuatan ruang waktu menyembur keluar dari ujung jarinya. Tiba-tiba, ruang waktu di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Seperti adonan goreng yang dipilin, terus menerus terpilin dan terjalin. Zhuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia kecil yang tersembunyi di kedalaman gunung sedang runtuh. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah serangan dahsyat meledak dari kekosongan di belakang Zhuowen, langsung menyapu ke arah tengah punggung Zhuowen. Wajah Zhuowen berubah drastis. Dia merasa hidupnya dalam bahaya. Kekuatannya terlalu mengerikan. Bahkan lebih kuat dari kekuatan seorang master awal Heaven Ascension. Tepat saat kekuatan itu hendak mengenai punggung Zhuowen, cahaya redup melintas di samping Zhuowen. Kemudian, sebuah tangan ramping mencengkeram lengan Zhuowen. Ketika Zhuowen membuka matanya, dia mendapati bahwa dia telah meninggalkan jangkauan formasi pembunuh 12 makhluk ilahi. Pada saat itu, dunia mikro dalam formasi pembunuh 12 dewa telah runtuh sepenuhnya. Sebuah kerangka hijau yang mengerikan muncul dalam formasi tersebut. 3152. Terima kasih, gubernur kota Mei Ying. Zhuowen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Mei Ying dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa jika Mei Ying tidak menggunakan Sol Ambus untuk menariknya pergi, dia akan disergap oleh Green Skeleton. Dengan kekuatan penuh serangan Green Skeleton, Zhuowen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Mei Ying melambaikan tangannya dan menatap kerangka hijau dengan serius. Dia berkata, Tuan Abadi Zhuow, Anda telah menyinggung sesuatu yang mengerikan. Aura orang ini sangat kuat dan kekuatannya berada di atasku. Zhuowen terkejut. Dia tahu bahwa kultivasi Mei Ying berada di puncak tahap awal Master Surga. Dia tidak jauh dari tahap tengah Master Surga. Sekarang setelah Mei Ying berkata kalau dia lebih lemah daripada si kerangka hijau, apakah itu berarti si kerangka hijau setidaknya merupakan Dewa Langit Tingkat Menengah? Ekspresi Zhuowen serius dan dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Saat pertama kali melihat Green Skeleton, auranya sangat lemah dan tidak sekuat sekarang. Zhuowen memperkirakan bahwa kekuatan Green Skeleton paling tinggi berada pada tahap awal Master of Heaven, tidak sekuat Mei Ying. Namun sekarang, kekuatan yang ditunjukkan oleh kerangka hijau itu selama serangan diam-diamnya telah mengejutkan Zhuowen. Setidaknya dia berada di tahap tengah alam Master Surga. Huff, kau membawa seorang guru surga untuk membantumu kali ini. Suara Green Skeleton terdengar suram. Ia telah mempersiapkan serangan itu sejak lama dan seharusnya tidak akan gagal. Namun, Mei Ying menghancurkannya dan ia menjadi jengkel. Pada saat itu, formasi 12 makhluk ilahi telah diaktifkan dan bayangan 12 leluhur penyihir mengelilingi kerangka hijau. Sebelumnya, kerangka hijau itu memiliki dunia kecil untuk bersembunyi. Selain itu, kerangka hijau itu sama sekali tidak menyentuh formasi 12 iblis ilahi. Oleh karena itu, formasi itu tidak terpicu sama sekali. Namun, dunia kecil telah dihancurkan oleh Zhuowen menggunakan kekuatan ruang waktu. Kerangka hijau tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa menghadapi formasi 12 dewa secara langsung. Kau menyembunyikan kekuatanmu selama ini. Mata Zhuowen tampak gelap saat dia menatap dingin kerangka hijau itu. Kerangka hijau itu tidak banyak berdebat dengan Zhuowen tentang masalah ini. Sebaliknya, ia mencibir dan berkata, Anak kecil, formasi 12 iblis ilahi milikmu hanyalah kedok. Tidak akan sulit bagiku untuk menghancurkannya. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Lepaskan formasi pembunuh 12 dewa pengawas ini dan biarkan aku pergi. Aku tidak akan peduli dengan kekasaranmu padaku sebelumnya. Tentu saja, kau merampas kolam susu gelombang bintang bulan merah milikku. Aku akan bermurah hati dan memperlakukannya sebagai hadiah untukmu. Kata kerangka hijau itu acuh tak acuh. Ketika si kerangka hijau mengatakan ini, mata indah Mei Ying menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Zhuowen telah memperoleh satu kolam susu gelombang bintang bulan merah. Tidak heran Zhuowen dapat mengeluarkan seember susu gelombang bintang bulan merah dengan mudah. Wajah Zhuowen menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kerangka hijau itu mencoba menebar perselisihan di antara mereka. Gubernur kota Mei Ying, aku memang memperoleh satu kolam susu gelombang bintang bulan merah. Selama kau membantuku menyingkirkan orang tua ini, aku bersedia memberimu sepertiga dari susu gelombang bintang bulan merah sebagai hadiahmu. Kata Zhuowen dengan suara berat. Mei Ying menatap Zhuowen dalam-dalam dan tersenyum manis. Karena Master Abadi Zhuowen begitu murah hati, Mei Ying akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saya hanya berharap agar Master Abadi Zhuowen akan menepati janjinya. Zhuowen merasa tidak berdaya. Susu gelombang bintang bulan merah terlalu berharga. Bahkan Mei Ying, yang tampak seperti peri dari dunia lain, tidak dapat menahan godaan susu gelombang bintang bulan merah. Gubernur kota Mei Ying, jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku. Jika aku melakukannya, aku akan kehilangan dauku dan mati. Kata Zhuowen dengan serius. Haha, sumpah Master Abadi Zhuow agak berat. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tentu saja, aku percaya pada karaktermu. Mei Ying tersenyum. Zhuowen tersenyum, tetapi dia mengutuk dalam hatinya. Karena kamu percaya padaku, kamu tidak akan mengingatkanku untuk menepati janjiku. Karena kamu telah mengingatkanku, aku hanya bisa menggunakan sumpah untuk menunjukkan tekadku. Gubernur kota Mei Ying, aku akan mengaktifkan sepenuhnya semua kekuatan formasi pembunuh 12 dewa nanti. Pada saat itu, kau dan aku akan memasuki formasi bersama dan mengalahkan orang tua ini. Saat Zhuowen berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Gelombang energi seperti rune melayang keluar dari tangannya dan mengalir ke formasi pembunuh 12 dewa di depannya seperti hujan. Batas berwarna merah darah tempat formasi besar 12 iblis ilahi berada tampaknya telah terwujud, dan seluruh batas dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. 12 bayangan ilusi penyihir leluhur yang ada dalam formasi besar itu bahkan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Ledakan, ledakan. Siluet 12 penyihir leluhur menyerang pada saat yang sama, menyerang kerangkah hijau di tengah formasi. Energi dahsyat terpancar ke segala arah, dan tekanan mengerikan menghancurkan ruang di sekitarnya, menyebabkan ruang itu tampak agak menindas. Gubernur kota Mei Ying, mari kita serang bersama. Setelah formasi pembunuh 12 makhluk ilahi diaktifkan sepenuhnya, Zua Wen menghentakkan kaki kanannya dan menukik ke dalam formasi bagaikan sambaran petir. Mata Mei Ying tampak serius saat dia mengikuti Zua Wen dari dekat. Ledakan, ledakan. Ledakan. Hantu 12 penyihir leluhur melancarkan pukulan satu demi satu. 12 serangan dilancarkan, menciptakan badai yang mengerikan di angkasa dan mengamuk ke segala arah. Kerangkah hijau itu meraung ke langit dan tubuhnya meledak menjadi cahaya hijau yang menyilaukan. Seketika, ia menghentakkan kaki kanannya dan menghindari serangan gabungan dari hantu 12 penyihir leluhur seperti hantu. Kemudian, tubuh kerangkah hijau itu berkedip-kedip di udara dan akhirnya muncul di depan kepala salah satu hantu penyihir leluhur. Kemudian, kerangkah hijau itu mengepalkan tangan kanannya dan menghentamkannya dengan keras. Energi cahaya hijau yang menyala-nyala berkumpul di permukaan tangan kanan kerangkah hijau itu, membuat kekuatan tangan kerangkah hijau itu tampak seakan-akan dapat menghancurkan dunia. Ketika tinju itu mengenai bayangan penyihir leluhur, kepala bayangan itu hancur berkeping-keping. Tubuh besar penyihir leluhur itu jatuh ke tanah dengan punggung menghadap ke langit. Wah! Namun, pukulan kerangkah hijau itu tidak sia-sia. Kerangkah itu direbut oleh hantu penyihir leluhur lainnya dan pinggangnya dipukul keras oleh pukulan itu. Energi dahsyat meluap ke segala arah, dan kerangkah hijau itu langsung terbanting ke tanah. Asap dan debu mengepul, dan bahkan garis pandang pun tidak terlihat jelas. Penyihir leluhur itu meraung marah dan melancarkan pukulan lagi ke arah lubang yang dalam. Jelaslah bahwa ia ingin memanfaatkan situasi dan membunuhnya. Cahaya hijau menyala dan bayangan penyihir leluhur berhenti. Luka hijau besar muncul di dadanya. Cahaya hijau di luka itu terus menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tubuh hantu penyihir leluhur. Kemudian, tubuh besar hantu penyihir leluhur itu meledak. Semburan cahaya itu berwarna hijau aneh, yang tampak seperti iblis dan menakutkan. Hanya dalam waktu beberapa saat, dua dari hantu 12 penyihir leluhur dibunuh oleh kerangkah hijau. 3153 Ledakan Sepuluh hantu penyihir leluhur lainnya bergegas mendekat dan menyerang kerangkah hijau itu dengan serangan yang mengerikan. Sayangnya, kerangkah hijau itu dengan mudah menghindari semuanya. Serangan-serangan kuat itu meninggalkan bekas-bekas yang dalam dan mengerikan di tanah. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan sepuluh hantu penyihir leluhur berhenti menyerang. Sebaliknya, mereka mendarat di belakang Zuawan. Kerangkah hijau itu berdiri di hadapannya dan memperlihatkan senyum mengejek. Anak kecil, bukankah sudah kukatakan padamu. Arai pembunuh 12 dewa tak dapat menjebakku. Jika aku menghancurkan semua 12 hantu penyihir leluhurmu, susunan itu akan runtuh dengan sendirinya. Gubernur kota Mei Ying, bantu aku menghentikan orang tua ini. Aku harus menghancurkannya hari ini. Aku akan meninggalkan 30 botol susu gelombang bintang Crimson Moon ini padamu. Setelah energimu habis, kau dapat menyerap susu gelombang bintang Crimson Moon secara langsung. Zuawan berkata kepada Mei Ying sambil mengeluarkan 30 botol susu gelombang bintang bulan merah dan menyerahkannya kepada Mei Ying. Zuawan tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Dia tidak akan ragu untuk berpisah dengan mereka. Menghancurkan kerangkah hijau adalah hal terpenting saat ini. Mei Ying terkejut dengan kemurahan hati Zuawan. Ia mengambil susu gelombang bintang bulan merah dan melepaskan aura kuat seorang Master Skyrich. Mei Ying menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan melesat maju seperti orang abadi. Tangannya yang ramping dan seperti batu giok melesat maju, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kau hanyalah seekor rubah berekor sembilan. Beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Suara kerangkah hijau itu dipenuhi amarah. Dia melangkah maju dan meninju Mei Ying dengan tangan kanannya. Ledakan. Mei Ying mengepalkan tangannya dan melancarkan serangan. Energi mengerikan menyembur keluar dari telapak tangannya yang ramping. Saat tinju dan telapak tangan beradu, seluruh Deat Canyon berguncang. Tanah di Deat Canyon sangat keras. Bahkan seorang Master of Sky Ridge harus berusaha keras untuk menggali tempat sedalam itu. Namun, Mei Ying dan kerangkah hijau itu baru saja bertukar pukulan dan sudah ada gelombang kejut yang mengerikan. Degup, degup. Mei Ying mengeluarkan erangan teredam dan terus mundur, tetapi kerangkah hijau itu tetap diam seperti gunung. Saat Mei Ying mundur, kerangkah hijau itu tiba-tiba melangkah maju, berniat untuk melanjutkan dengan serangan lain untuk melukai Mei Ying dengan parah. Namun, saat kerangkah hijau mengejar Mei Ying, sepuluh leluhur penyihir yang tersisa menerima perintah Zua Wen dan datang membantu Mei Ying. Untuk sesaat, kerangkah hijau itu terjerat dan tidak dapat mengejar Mei Ying. Zua Wen mengeluarkan busur Dewa Hou Yi dan memasang anak panah Dewa Hou Yi pada tali busur. Dengan suara mendesing, panah Dewa Hou Yi melesat dengan niat membunuh yang mengejutkan ke arah kerangkah hijau itu. Setelah menembakkan anak panah pertama, Zua Wen tidak berhenti dan mengeluarkan anak panah ilahi Hou Yi yang kedua. Anak panah kedua ini bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Suara mendesing. Suara desiran lain terdengar saat anak panah Dewa Hou Yi kedua melesat di udara, meninggalkan seberkas cahaya kuning kehijauan di udara, terbang lurus ke arah kerangkah hijau itu. Kerangkah hijau itu terjerat oleh sepuluh leluhur penyihir dan memandang rendah Zua Wen, jadi ia tidak melindungi Zua Wen sama sekali. Ketika panah ilahi Hou Yi pertama melesat ke tubuh kerangkah hijau itu dengan niat membunuh yang mengerikan, kerangkah hijau itu langsung terpental. Niat membunuh yang dahsyat menyerbu tubuh kerangkah itu dan serangkaian suara berderak pun terdengar. Itu adalah panah ilahi Hou Yi. Dari mana kamu mendapatkannya? Kerangkah hijau itu segera mengenali anak panah berdarah itu saat melesat. Ia menatap Zua Wen dengan ekspresi tidak bersahabat. Sayangnya, saat melihat Zua Wen, hal pertama yang dilihatnya bukanlah Zua Wen, tetapi panah ilahi Hou Yi kedua. Saya. Kerangkah hijau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, tetapi anak panah kedua terlalu cepat. Anak panah itu bahkan tidak memberi kerangkah hijau itu kesempatan untuk mengutuk sebelum anak panah itu melesat ke tubuhnya. Retakan. Dua panah dewa Hou Yi menembus tubuh kerangkah hijau itu. Zua Wen dapat melihat dengan jelas bahwa empat atau lima tulang rusuk kerangkah hijau itu patah. Wah. Kerangkah hijau itu jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Ekspresi Zua Wen agak tidak sedap dipandang. Dia mengira panah dewa Hou Yi akan cukup untuk melukai kerangkah hijau itu. Namun pada kenyataannya, kerangkah hijau itu memang terluka, tetapi lukanya tidak terlalu serius. Bocah kecil, kau membuatku marah. Dan akibat dari membuat saya marah sungguh menakutkan. Kerangkah hijau itu tiba-tiba mencabut dua anak panah dewa Hou Yi dari dadanya, sama sekali mengabaikan tulang rusuknya yang patah. Pada saat ini, Zua Wen memperhatikan bahwa jantung kerangkah hijau di dadanya mulai berdetak kencang. Dan setiap kali jantungnya berdetak, suasana hati Zua Wen menjadi sedikit lebih mudah tersinggung. Ruang di sekitarnya juga bergetar hebat. Seolah-olah jantung memiliki kemampuan mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, detak jantung menjadi sangat cepat, dan riak-riak yang mengerikan muncul di angkasa. Ekspresi Zua Wen berubah drastis. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Pada saat ini, sejumlah energi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tubuhnya, menyebabkan dia berlutut di tanah tanpa sadar. Sulit baginya untuk menahannya. Pada saat yang sama, Zua Wen juga memperhatikan bahwa Mei Ying berdiri tidak jauh darinya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia tahu bahwa Mei Ying juga menanggung tekanan yang sangat mengerikan seperti dirinya. Jika bukan karena fakta bahwa Mei Ying lebih kuat dari Zua Wen, dia akan berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Zua Wen. Berengsek! Bagaimana semut biasa bisa memaksaku menggunakan kartu truf seperti itu? Sialan! Sialan! Kerangka hijau itu tidak menunjukkan kegembiraan apapun saat menekan Zua Wen dan Mei Ying. Sebaliknya, ia menjadi bingung dan jengkel. Jelas, kerangka hijau itu harus membayar harga yang mahal karena menggunakan kartu truf seperti itu. Ledakan! Kerangka hijau itu melangkah maju ke arah bayangan penyihir leluhur terdekat. Ia mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan kepala bayangan penyihir leluhur itu hingga berkeping-keping. Hari ini aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Hanya dua semut biasa. Ledakan! 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 Saat kerangka hijau itu berbicara, ia dengan cepat melancarkan tiga pukulan dan menghancurkan tiga bayangan penyihir leluhur lainnya. Kerangka hijau itu terus menyerang. Setelah menghancurkan kepala bayangan penyihir leluhur terakhir, perlahan-lahan ia mendekati Zua Wen. Matanya yang cekung berkedip-kedip dengan api hantu hijau saat ia menatap dingin ke arah Zua Wen. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secepat ini. Pertama-tama aku akan mengekstrak jiwamu dan mencambuknya dengan cambuk petir selama 49 hari. Kemudian, aku akan membakarnya dengan api pemurnian selama 81 hari. Terakhir, aku akan menggunakan angin hantu untuk menyapunya selama 108 hari. Aku akan membiarkanmu menikmati semua rasa sakit yang luar biasa di dunia ini sebelum menyebarkan jiwamu. Suara kerangka hijau itu dingin. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke glabela Zua Wen. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ini karena gas hitam aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen. Wah! Dalam gas hitam, angin kencang bertiup menuju glabela kerangka hijau. Ledakan. 3154. Kerangka hijau itu menstabilkan tubuhnya dan tatapannya jatuh pada Zua Wen. Ia terkejut saat menemukan sebuah gulungan hitam melayang di atas kepala Zua Wen. Gulungan hitam itu perlahan terbuka. Tiba-tiba, gas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gulungan itu dan membentuk gambar tengkorak hitam besar. Ledakan. Tengkorak hitam itu membuka mulutnya dan menyerbu ke arah kerangka hijau. Ekspresi kerangka hijau itu sedikit berubah. Ia benar-benar merasakan firasat buruk dan mengancam dari tengkorak hitam itu. Wah! Kerangka hijau itu tiba-tiba meninju dan menghantam tengkorak hitam itu secara langsung. Kekuatan dahsyat mengalir keluar. Tetapi saat pukulan itu dilepaskan, kerangka hijau itu menyesalinya. Dia menemukan bahwa tengkorak hitam itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Saat dia meninju, tengkorak hitam itu runtuh dan berubah menjadi gumpalan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, gas hitam yang runtuh itu langsung muncul di belakangnya dan dengan cepat berkumpul menjadi tengkorak hitam. Ia membuka mulutnya dan menggigit kepala kerangka hijau itu. Tengkorak hijau itu segera mengambil keputusan dan menoleh. Tengkorak hitam itu langsung menggigit bahu kerangka hijau itu. Kekuatan gigitan yang dahsyat menggigit bahu kerangka hijau itu. Kerangka hijau itu buru-buru mundur. Ia mengangkat kepalanya dan berteriak. Saat bahunya digigit, ia merasa seolah-olah sebagian dari jiwa ilahinya terkoyak. Pada saat ini, kerangka hijau akhirnya menyadari betapa anehnya tengkorak hitam yang dilepaskan oleh gulungan hitam itu. Selama tengkorak hitam ini menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang, kerusakan tersebut akan langsung dipantulkan kembali ke jiwa ilahi seseorang, menyebabkan kerusakan parah pada jiwa ilahi. Hal ini terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Zuawen terbungkus dalam gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Gulungan hitam itu terbuka dan melayang di atas kepalanya, berkedip-kedip dengan cahaya hitam pekat yang aneh. Setelah kerangka hijau itu menggunakan jantungnya untuk meletus dengan tekanan yang mengerikan, Zuawen mengeluarkan diagram hantu Yama. Kekuatan yang dilepaskan oleh potret iblis Yama memang dahsyat, menyebabkan Zuawen terkejut. Terlebih lagi, di bawah gas hitam, tekanan dari jantung kerangka hijau tidak memengaruhinya sebanyak sebelumnya. Mei Ying menatap Zuawen yang tidak jauh darinya dengan kaget. Terutama ketika dia melihat Zuawen perlahan berdiri dan berjalan menuju kerangka hijau itu, keterkejutan di wajahnya mencapai puncaknya. Kerangka hijau itu menggunakan jantungnya sebagai media untuk mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Mei Ying tahu betul betapa mengerikannya itu. Perlu diketahui bahwa meskipun dia masih berdiri, dia sebenarnya sedang berpegangan dengan kuat. Jika dia melangkah maju sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Dia takut saat dia melangkah maju, dia akan langsung jatuh ke tanah dan tidak akan bisa bangun. Terlebih lagi, bahkan dalam kondisinya saat ini, dia hampir tidak bisa bertahan. Dia bisa jatuh ke tanah kapan saja dan tidak bisa bangun. Apakah ini artefak ilahi? Kerangka hijau itu buru-buru mundur. Ia menatap Zuawen yang berjalan perlahan, dan tengkorak hitam yang melayang di udara dengan ketakutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat artefak ilahi yang dapat secara langsung melukai jiwa spiritual seseorang. Sungguh aneh. Zuawen mencibir sambil melirik kerangka hijau itu. Diagram Iblis Yama ini adalah artefak dewa yang mengerikan di alam surga Wiswanmi. Bahkan di antara artefak dewa tingkat Transcending Heaven, itu adalah eksistensi terbaik. Meskipun kerangka hijau itu memiliki asal-usul yang luar biasa, ia masih terluka parah. Terutama jiwa spiritualnya, yang mungkin rusak parah. Diagram Hantu Yama tepat untuk menahan orang seperti ini. Pembunuhan Rantai Hantu Zuawen menahan rasa sakit yang luar biasa dan meraung. Tiba-tiba, rantai hitam aneh terbang keluar dari gulungan hitam yang melayang di atas kepalanya. Ada lebih dari 10 rantai hitam yang tampaknya tak berujung. Rantai-rantai itu melesat keluar dan melesat menuju kerangka hijau itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah kerangka hijau itu sedikit berubah. Ia tidak berani mendekati Zuawen. Ia berbalik dan melarikan diri dari ruangan batu itu. Namun, saat kerangka hijau itu melarikan diri ke pintu ruang batu, cahaya redup menyala. Kemudian, kerangka hijau itu menyadari bahwa wanita berpakaian putih yang telah ditekan oleh tekanan dari hatinya tiba-tiba muncul di depannya. Ledakan Tangan Mei Ying yang seperti giok menghantam dada kerangka hijau itu seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga. Energi dahsyat mengalir keluar. Kerangka hijau itu jelas tidak siap menghadapi Mei Ying dan langsung terkena serangannya. Seketika, kerangka itu terlempar mundur. Wus! 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 Rantai hitam di belakangnya bagaikan ular berbisa, yang menjerat kerangka hijau itu dalam sekejap. Saat mereka menjerat kerangka hijau itu, kerangka itu langsung menjerit kesakitan. Jiwa spiritualnya kesakitan saat ini, seolah-olah ditusup jarum. Itu membuat sarafnya mati rasa, menyebabkannya bergedut dan tidak berani bergerak. Mei Ying memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Wajah cantiknya pucat. Baru saja, dia menggunakan kemampuan bawaannya, spirit assault, yang memungkinkannya untuk langsung muncul di depan kerangka hijau dan menghentikannya tepat waktu. Namun, dia telah membayar harga yang mahal. Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Dia tertimpa tekanan mengerikan dari kerangka hijau itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jiwa spiritual kerangka hijau itu terus-menerus dirangsang dan dilemahkan oleh rantai hantu. Ia menjerit dan merontah semakin keras, tetapi ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Jiwa spiritualnya sudah terluka parah. Sekarang setelah dirangsang dan dilemahkan oleh senjata ilahi yang aneh ini, ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, jiwa spiritualnya akan benar-benar tamat. Pada saat ini, tujuh lubang Zawon mulai berdarah. Matanya merah saat dia menatap kerangka hijau itu. Kekuatan jiwa spiritual kerangka hijau itu agak diluar dugaannya. Hanya dengan satu serangan ini, jiwa spiritualnya juga terluka parah. Rantai hantu diagram hantu Yama adalah jurus aneh yang melukai musuh hingga seribu kali tetapi juga melukai penggunanya hingga delapan ratus kali. Ketika jurus ini melukai jiwa spiritual musuh dengan parah, jiwa spiritual Zawon juga akan terluka. Tentu saja, Zawon hanya menderita sekitar setengah kerusakan dari musuh, tetapi itu masih sangat menyakitkan. Terutama saat menghadapi musuh yang jiwa spiritualnya lebih mengerikan daripada Zawon, itu hanyalah penyiksaan diri bagi Zawon. Bahkan mungkin bunuh diri. Zawon terus menelan ramuan ajaib untuk memulihkan jiwa spiritualnya. Matanya penuh dengan tekad. Kali ini, ia harus menghancurkan kerangka hijau itu sepenuhnya. Dia punya firasat bahwa jika dia melepaskan kerangka hijau itu hari ini, itu mungkin akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi baginya di masa depan. Oleh karena itu, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bocah kecil. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Selama kau membiarkanku pergi, rahasiaku ini bisa memberimu kesempatan besar. Kerangka hijau itu menahan rasa sakit dan berkata kepada Zawon dengan suara rendah. Zawon sama sekali tidak memperhatikan kerangka hijau itu. Sebaliknya, ia terus mengendalikan rantai hantu dan terus menjerat kerangka hijau itu. Pada saat yang sama, kerangka hitam besar itu perlahan bergerak maju dan melayang ke arah kerangka hijau itu. Rahang atas dan bawahnya yang besar terbuka lebar. 3.155 Aku tahu di mana bisa menemukan Panji Pangu. Panji Pangu itu milik dewa pencipta kuno, Pangu. Apakah kau tidak tergoda? Tiba-tiba si kerangka hijau berteriak. Sudut mulut Zawon melengkung membentuk senyum mengejek. Dengan satu pikiran, tengkorak hitam itu menelan tengkorak hijau itu dalam sekejap. Panji Pangu ada di dalam jiwa spiritualnya. Kerangka hijau itu harus lebih terampil dalam memerasnya. Kerangka hijau itu menjerit kesakitan. Lalu, jeritannya berhenti tiba-tiba. Aduh! Gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya terhisap ke dalam diagram hantu yama, dan selusin rantai hantu juga ikut ditarik. Wah! Kerangka hijau itu jatuh ke tanah, tak bergerak. Api hijau di mata kerangka itu telah padam. Zawon tahu bahwa jiwa spiritual yang tersisa dari kerangka hijau telah dihancurkan sepenuhnya oleh potret hantu yama. Zawon jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya dan kesadarannya kabur. Hampir 80 persen jiwa ilahinya telah hancur oleh potret iblis yama, dan hanya 20 persen sisa jiwa ilahinya yang mendukungnya untuk mempertahankan jejak kesadaran. Dengan hancurnya jiwa spiritual kerangka hijau, paksaan yang mengerikan di ruang angkasa menghilang sepenuhnya. Mei Ying merasa lega. Dia bergegas ke sisi Zawon dan bertanya dengan cemas, Tuan Abadi Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Keluarkan aku dari sini. Suara Zawon lemah saat dia berkata kepada Mei Ying. Mei Ying melihat bahwa Zawon dalam kondisi yang buruk. Tanpa berkata apa-apa, dia membantu Zawon keluar dari ruang batu. Akan tetapi, yang tidak mereka sadari ialah jejak arus bawah berwarna hijau tua tiba-tiba menyembur keluar dari kerangka hijau yang terjatuh di ruang batu dan sama sekali tidak bernyawa. Arus bawah ini tiba-tiba mengalir keluar dan menyapu bagian belakang kepala Zawon. Kecepatan arus bawah berwarna hijau tua itu begitu cepat sehingga Zawon dan Mei Ying tidak menyadarinya pada awalnya. Ketika mereka menyadarinya, arus bawah berwarna hijau tua telah menembus bagian belakang kepala Zawon. Tuan Abadi Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Mei Ying merasakan ada yang tidak beres dan segera menatap Zawon. Ia melihat dahi Zawon dipenuhi keringat dingin dan ia tampak kesakitan. Zawon tidak menjawab. Pada saat ini, jiwanya seperti gumpalan pasta, dan kesadarannya mulai kabur. Arus bawah hijau yang telah menggali ke dalam jiwa Zawon bagaikan belatung yang mulai dengan sengaja menghancurkan jiwanya. Bocah, kau tidak tahu kalau aku masih punya trik tersembunyi. Aku benar-benar tidak menyangka seekor semut sepertimu ternyata memiliki artefak dewa yang aneh. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki artefak ilahi yang diwariskan dari Dukun Agung Hou Yi. Sungguh luar biasa. Tapi mulai sekarang, semua rahasia dalam tubuhmu adalah milikku, dan meskipun tubuh fisikmu hampir tidak bisa dilewati, itu masih bisa dilewati. Arus bawah hijau mengeluarkan suara tajam yang menusup telinga dan dipenuhi dengan kebanggaan. Zawon mengenali pemilik suara itu. Itu adalah kerangka hijau. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini punya tipu daya seperti itu. Kemungkinan besar, orang ini sudah lama bersiap untuk menguasai tubuhnya. Penampilannya sebelumnya hanya untuk membuatnya mati rasa. Namun, kerangka hijau ini sangat berhati-hati. Ia terus bergerak maju dalam jiwa Zawon dan selalu waspada. Orang tua, asalkan kau tidak mengambil alih tubuhku, semuanya bisa dinegosiasikan. Aku bisa memberikan semua yang kumiliki kepadamu. Suara Zawon menjadi sedikit ketakutan dan bingung. Zawon tentu saja tidak takut untuk diambil alih. Jiwanya memiliki panji pangu. Jika orang ini benar-benar mengambil alih tubuhnya, dialah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung. Namun, kerangka hijau ini sangat berhati-hati. Setelah memasuki jiwanya, hal pertama yang dilakukannya bukanlah mengambil alih tubuhnya, tetapi mengamati jiwanya. Zawon diam-diam memarahi orang ini karena terlalu waspada. Jika orang tua ini langsung mengambil alih tubuhnya, dia akan segera mengaktifkan panji pangu. Pada saat itu, jiwa orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang kamu tahu caranya merasa takut. Sayangnya, sudah terlambat. Kerangka hijau itu merasakan ketakutan dalam pikiran ilahi Zawon dan tidak dapat menahan tawa puas. Seketika, ia melonggarkan kewaspadaannya dan mulai menguasai tubuh Zawon. Arus bawah berwarna hijau itu semakin membesar, dan cahaya yang dipancarkannya semakin terang-benderang. Arus bawah itu memenuhi jiwa Zawon. Namun, saat arus bawah hijau menyebar ke seluruh jiwa, kerangka hijau itu langsung menjerit. Di kedalaman jiwa Zawon, energi kuno dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dan menekan semua energi arus bawah hijau dalam sekejap. Energi macam apa ini? Kerangka hijau itu menjerit dan suaranya penuh ketidakpercayaan. Di hadapan energi kuno dan kuat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seolah-olah energi ini menginginkannya mati dan ia tidak punya pilihan selain mati. Kemudian, pikiran ilahi kerangka hijau itu menemukan sebuah spanduk besar muncul dari kedalaman jiwa Zawon. Pada spanduk itu, ada gambar agung dewa agung Pangu yang memegang kapak ilahi pembelah langit di tangannya. Di luar panji tersebut, ada ramalan-ramalan misterius yang berputar di sekitarnya, dan di dalam panji tersebut, ada jimat-jimat pemecah surga yang menjulang. Cahaya lima warna menerangi langit, dan kekuatan ilahi Pangu mengguncang dunia. Saat melihat panji besar ini, kerangka hijau itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak, apakah ini panji Pangu? Itu sebenarnya panji Pangu, bagaimana ini mungkin? Benda ini sebenarnya ada di dalam jiwa Anda. Kerangka hijau itu akhirnya tahu mengapa Zawon menunjukkan senyum mengejek ketika mengatakan bahwa ia ingin memberikan petunjuk tentang panji Pangu. Ternyata panji Pangu yang dibicarakan sebenarnya ada di tubuh orang ini. Tidak, biarkan aku pergi kali ini. Aku salah. Aku bersedia tunduk padamu dan menaati perintahmu, asalkan kau membiarkanku pergi. Kerangka hijau itu menampakkan ekspresi putus asa. Ia telah hidup sangat lama dan tahu betapa mengerikannya panji Pangu. Dapat dikatakan bahwa jika ia bertemu dengan panji Pangu sekarang, ia pasti akan mati. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah berlutut dan memohon belas kasihan kepada pemuda di depannya dan menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, kerangka hijau itu hanya terdiam cukup lama. Tekanan panji Pangu semakin lama semakin mengerikan. Pikiran ilahi kerangka hijau itu terus menyusut dan termakan oleh kekuatan panji Pangu. Pada akhirnya, panji Pangu bergetar hebat dalam jiwa Zuawan, dan energi yang mengerikan menyebar dalam jiwanya, mengeluarkan dan menghancurkan semua arus bawah hijau. Puff! Zuawan memuntahkan seteguk darah lagi. Dari sisa 20 persen jiwanya, 10 persen lainnya telah hancur dalam pertempuran perebutan kepemilikan tadi. Kepalanya terasa sangat sakit hingga dia hampir mati dan hampir pingsan. Pada saat inilah panji Pangu tiba-tiba menyapu ke pusat jiwanya. Kemudian, energi putih susu yang lembut melonjak keluar dari panji Pangu. Energi putih susu ini menyatu ke dalam jiwa Zuawan, dan seperti aliran jernih, ia dengan cepat memperbaiki jiwa Zuawan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, panji Pangu perlahan ditarik kembali dan bersembunyi di kedalaman jiwa Zuawan. Zuawan tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, cahaya yang sangat terang berkelap-kelip. Energi yang diberikan panji Pangu kali ini sungguh sangat membantu jiwanya. Pada saat ini, jiwanya hampir mengalami transformasi dan telah membuat kemajuan besar. 3156 Setelah membuka matanya, Zuawan memperhatikan bahwa ada dua orang lagi di ruang batu selain Mei Ying. Zuawan tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah pelindung agung kota Hongsuan Yingjie dan Haorui dari suku naga. Ketika mereka bertiga melihat Zuawan telah bangun, mereka pun menjadi rileks. Tuan Abadi Zuo, Anda akhirnya bangun. Mei Yingjie tidak mendekati Zuowen. Sebaliknya, dia berdiri agak jauh dari Zuowen. Matanya yang indah mengamati Zuowen dan dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Abadi Zuo, apa yang terjadi tadi? Zuowen merasa tidak berdaya. Dia tahu apa yang dimaksud Mei Yingjie. Dia mungkin tahu bahwa dia telah dirasuki oleh kerangka hijau. Dia tidak yakin apakah perampasan itu berhasil. Zuowen merentangkan tangannya dan berkata, Tuan Kota Mei Yingjie, jangan khawatir. Saya tidak dirasuki. Orang tua itu akhirnya gagal. Meskipun Zuowen telah menjelaskannya, Mei Yingjie tetap tidak mempercayainya. Zuowen tidak punya pilihan selain memberitahu Mei Yingjie tentang kesalahpahaman yang terjadi di Kota Suci Hongsuan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak dirasuki. Bagaimanapun, setelah dirasuki, seseorang akan menjadi orang lain. Ingatan Zuowen tidak bisa sejelas itu. Setelah mendengar penjelasan rincin Zuowen, Mei Yingjie akhirnya percaya bahwa Zuowen tidak dirasuki. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Zuowen memandang pelindung agung Yingjie dan Haorui dari suku naga sebelum bertanya pada Mei Yingjie. Kamu tidak sadarkan diri selama dua hari. Dalam dua hari ini, kami telah menambang semua batu giok di tambang ini. Totalnya ada 1,2 juta batu giok. Berbicara tentang tambang batu giok, mata Mei Yingjie dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah kamu berencana pergi ke Dark Rock City? Zuowen melihat mereka bertiga bersenjata lengkap dan dia tahu bahwa Mei Yingjie dan yang lainnya berencana untuk membawa 1 juta batu giok ke kota batu gelap. Ya, awalnya kami berencana untuk menunggumu sehari lagi untuk melihat apakah kamu akan bangun. Jika kamu tidak bangun, kami akan pergi ke kota batu hitam terlebih dahulu. Kata Mei Yingjie terus terang. Karena kau berencana untuk berangkat, hitungkan aku juga. Kata Zuowen sambil tersenyum. Masalah di Deat Canyon telah sepenuhnya terselesaikan. Setelah menyelamatkan Mei Sudan yang lainnya, Zuowen berencana untuk masuk ke area terlarang di Slaughter Heaven Region dan meninggalkan tempat terkutuk ini untuk selamanya. Tetapi sebelum aku pergi, gubernur kota Mei Yingjie, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu berdua saja. Zuowen menatap Yingjie dan pemuda dari suku naga itu dan berkata dengan suara yang dalam. Pelindung agung Yingjie dan pemuda dari klan naga cukup bijaksana untuk meninggalkan ruang batu. Setelah mereka berdua pergi, Zuowen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan 30 barel susu Crimson Moon Star Ripple, sambil berkata, Tuan kota Mei Ying, kami mampu menghadapi kerangka hijau kali ini berkat bantuanmu. Ini adalah hadiah yang telah kita sepakati sebelumnya. Sangat banyak. Mei Ying tercengang. Dia tahu bahwa Zuowen memiliki banyak Crimson Moon Star Ripple Milk, tetapi dia mengira hanya ada selusin barel. Namun, Zuowen telah mengeluarkan lebih dari 30 barel. Itu hanya sepertiga dari Crimson Moon Star Ripple Milk yang dimiliki Zuowen. Bukankah ini berarti ada lebih dari 100 barel Crimson Moon Star Ripple Milk di tubuhnya? Pada saat ini, Mei Yingjie merasa sedikit malu. Susu Crimson Moon Star Ripple terlalu berharga. Sebotol kecil susu Crimson Moon Star Ripple sudah tak ternilai harganya, apalagi 30 barel di depannya. Gubernur kota Mei Yingjie, silakan. Saya, Zuowen, selalu menepati janji. Karena saya sudah berjanji, tentu saja saya akan melakukannya. Saya tidak akan berbohong. Zuowen tampak serius saat dia mendorong 30 barel susu Crimson Moon Star Ripple ke Mei Yingjie. Mata indah Mei Yingjie dipenuhi rasa terima kasih. Pada saat yang sama, dia lebih memikirkan Zuowen. Sejujurnya, dunia kultifasi sangat kejam. Kekejaman ini bahkan lebih nyata di wilayah surga pembantaian. Demi memperebutkan sumber daya, banyak saudara yang saling bermusuhan, dan banyak teman yang saling membunuh. Akan tetapi, Zuowen telah memberinya begitu banyak susu Crimson Moon Star Ripple hanya karena dia telah menjanjikannya. Mei Yingjie tahu bahwa Zuowen adalah orang yang sangat berprinsip. Terima kasih, Master Abadi Zuo. Mei Yingjie menyimpan Crimson Moon Star Ripple Milk. Ia memanggil bawahannya yang terpercaya untuk mengangkut 30 barel Crimson Moon Star Ripple Milk kembali ke kota Hongshuan. Kemudian, ia meninggalkan Dead Canyon bersama Zuowen. Setelah berjalan keluar dari Ngarai, Zuowen menyadari bahwa ada lebih dari seribu prajurit kavaleri menunggu di luar Ngarai. Di belakang pasukan kavaleri ini terdapat beberapa kereta kuda. Di belakang setiap kereta kuda, terdapat banyak sekali batu zamrut. Namun batu zamrut ini ditutupi kain putih dan diikat dengan tali. Zuowen memandangi kereta-kereta itu dan merasa aneh. Sejak ia mulai berkultivasi, para kultivator pada dasarnya menggunakan cincin spiritual untuk menyimpan barang. Hanya dunia fana yang membutuhkan sekelompok kereta untuk mengangkut barang. Hal itu jarang terjadi di dunia kultivasi. Namun, di Slaughter Heaven Region, hal itu terlalu langka. Terlebih lagi, itu adalah sekelompok kultivator yang meniru manusia. Bagaimanapun, artefak spasial sama sekali tidak efektif di sini. Mereka hanya bisa menggunakan metode primitif seperti itu untuk mengangkut barang. Tentu saja, dunia besar Zuowen cukup besar. Dia bisa menyimpan semua batu zamrut di dunia besarnya. Namun, jika dia melakukan itu, fakta bahwa dia bisa membuka artefak spasial akan diketahui semua orang. Ini bukan hal yang baik baginya. Oleh karena itu, Zuowen benar-benar tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Satu juta batu zamrut telah disiapkan. Kali ini, pasukan kavaleri tercepat di kota Hongshuan akan bertanggung jawab atas pengangkutan. Akan memakan waktu sekitar empat hari untuk mencapai Dark Rock Divine City dari Deat Canyon. Pada saat itu, kita akan dapat mencapai kota suci batu hitam dengan lancar. Mei Ying mengambil kuda naga dari seorang prajurit kavaleri. Dengan tendangan kaki kanannya, dia menaiki kuda naga itu. Zuowen juga mengambil kuda naga dan menungganginya. Ia berjalan berdampingan dengan Mei Ying menuju bagian depan kelompok. Pelindung agung Ying Jie dan pemuda dari suku naga mengikuti tepat di belakang mereka. Ayo pergi, tujuan kita adalah kota suci Dark Rock. Suara dingin Mei Ying bergema di telinga semua orang. Kemudian, Mei Ying menarik tali kekang. Kuda naga di depan meringkik dan berlari kencang. Kelompok di belakang Mei Ying mengikuti dari belakang. Suara kuku besi menggelegar di tanah. Empat hari kemudian, Mei Ying dan Zuowen berkuda berdampingan di atas kuda naga mereka dan berhenti di sebuah bukit kecil. Sekelompok besar prajurit kavaleri berdiri di balik bukit. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang tak tertandingi. Apakah itu kota suci Dark Rock? Zuowen menatap kekejauhan. Di sana terdapat sebuah kota raksasa yang tidak kalah dengan kota suci Hongsuan. Kota besar itu tampak seperti meteorit besar. Bentuknya oval. Di permukaan kota besar itu, ada cahaya merah tua yang mengalir. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah susunan pembunuh yang kuat. Di atas tembok kota Dark Rock Divine City, Zuowen melihat sekelompok prajurit berbaju besi hitam. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi serius. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam. Matanya sedalam laut. Ia menatap bukit kecil itu dengan senyum tipis di wajahnya. Ya, ini kota dewa batu hitam. Ayo berangkat. 3157. Mei Ying memimpin tim ke gerbang kota Dark Rock City. Gerbang kota Dark Rock City bersinar dengan warna emas dan sangat mempesona. Pola rumit dan misterius pada permukaan gerbang kota memberikan aura misterius dan kuat pada gerbang kota. Namun, gerbang kota Dark Rock City tertutup rapat dan tidak ada niatan untuk terbuka karena Mei Ying dan yang lainnya. Seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri di tembok kota dan menatap ke bawah ke arah tim penunggang kuda. Dia bertepuk tangan dan berkata, Tuan kota Mei Ying, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu telah menempuh perjalanan ribuan mil dari kota Suci Hong Xuan ke kota Batu Gelap. Saya menyambut Anda atas nama seluruh Dark Rock City. Meskipun pria parubaya itu menyambut Mei Ying, tidak ada kehangatan di wajahnya. Sebaliknya, ekspresinya dingin dan suram. Dia adalah pelindung agung kota Batu Hitam, Meng Tiangan. Kekuatannya hampir sama dengan Ying Jie. Dia juga berada di puncak alam penguasa Tong Tian setengah langkah. Mei Ying memperkenalkannya kepada Suauen dengan suara pelan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Meng Tiangan dengan dingin. Dia berkata, Penjaga Agung Meng, ku rasa kau tahu tujuan kedatanganku hari ini. Apa kau masih tidak akan membuka gerbang kota? Meng Tiangan melirik Mei Ying dan berkata, Apakah kamu sudah membawa satu juta batu zamrut? Mei Ying tidak berbicara. Ia bertepuk tangan dan para penunggang di belakang mengangkat kain putih di kereta. Tumpukan batu zamrut yang memancarkan cahaya zamrut muncul di depan Meng Tiangan. Mata Meng Tiangan bersinar karena keserakahan saat ia melihat batu zamrut. Meskipun dia tidak menghitung dengan saksama jumlah batu giok tersebut, dia membuat perkiraan kasar dalam hatinya. Seharusnya ada lebih dari satu juta batu giok di sini. Aku telah menepati janjiku dan membawa batu zamrut yang kamu inginkan. Di mana putriku dan Jiang Ye sekarang? Mei Ying bertanya dengan dingin. Meng Tiangan tertawa dan berkata, Tuan kota Mei Ying telah menepati janjinya. Tentu saja, kami tidak akan bersikap tidak masuk akal. Nona Meisu dan saudara Jiang Ye diperlakukan dengan baik oleh Tuan kota kita. Tuan kota Mei Ying, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memasuki kota terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kami memperlakukan Anda dengan baik. Wajah Mei Ying menjadi gelap. Dia mengerti apa yang dimaksud Meng Tiangan. Dia ingin mereka memasuki kota Dewa Batu Hitam. Namun, Mei Ying juga sangat jelas bahwa begitu mereka memasuki kota suci Batu Hitam, akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar lagi. Formasi susunan dan batasan di kota Dewa Batu Hitam sangatlah rumit. Standar mereka bahkan lebih tinggi daripada kota Dewa Hongsuan. Akan terlalu mudah untuk menjebak mereka. Tepat saat Mei Ying ragu-ragu, Zua Wen berkata dengan suara yang dalam, Tuan kota Mei Ying, setujui orang ini. Mari kita masuk ke kota terlebih dahulu. Mei Ying terkejut. Dia menatap Zua Wen dan merasa sedikit bingung. Kau lupa kalau aku adalah master formasi ilahi. Memang banyak sekali formasi dan batasan di Dark Rock Divine City, tapi menurutku itu semua hanyalah permainan anak-anak. Kali ini, aku bisa membantumu menyelamatkan nona Mei Su dan Paman Jiang. Percayalah padaku, kata Zua Wen dengan suara rendah. Mei Ying menatap Zua Wen dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan tekat. Dia hanya bisa mempercayai Zua Wen sekarang. Terlebih lagi, Zua Wen benar. Menurut Meng Tiangan, jika mereka tidak memasuki kota Dewa Batu Hitam, mereka bahkan tidak akan dapat melihat Mei Su dan yang lainnya. Buka gerbang kota, kata Mei Ying kepada Meng Tiangan. Haha, tuan kota Mei Ying memang terus terang. Meng Tiangan tertawa terbahak-bahak dan segera memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang kota. Setelah gerbang kota dibuka, Mei Ying memberi komando dari depan sambil memimpin tim kavaleri di belakangnya masuk ke dalam kota suci batu gelap. Meng Tiangan sudah menunggu di belakang gerbang kota. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan ingin menuntun kuda naga Mei Ying. Sayangnya, Mei Ying menarik tali ke Kang dan menghentikan kuda naga itu. Hal ini membuat Meng Tiangan, yang telah mengulurkan tangannya, merasa sedikit canggung. Namun, untuk menyembunyikan rasa malunya, tangan kanan Meng Tiangan yang membeku terulur ke arah kuda naga milik Zua Wen. Jelas, Meng Tiangan sedang berusaha mencari jalan keluar. Niat awalnya bukanlah untuk memimpin kuda naga milik Zua Wen. Zua Wen, yang sedang menunggangi kuda naga, menampakkan senyum sinis. Ia meremas perut kuda naga dengan kakinya dan seketika, kuda naga itu meringkik dan berlari kencang ke depan. Meng Tiangan, yang awalnya ingin memimpin kuda naga Zua Wen, mengubah ekspresinya dan ingin mundur. Sayangnya, waktu yang dipilih Zua Wen terlalu akurat. Saat Meng Tiangan mundur, kuda naga sudah menyerbu ke depan dan menghantam dada Meng Tiangan. Meng Tiangan mengerang dan berguling-guling di tanah dengan keadaan yang menyedihkan. Ketika dia berdiri, dia melihat Zua Wen sudah berhenti di depannya. Maaf, ini pertama kalinya aku menunggangi kuda naga. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Zua Wen tersenyum pada Meng Tiangan. Namun, tidak ada tanda-tanda permintaan maaf di matanya. Sebaliknya, ada sedikit sarkasme. Meng Tiangan sangat marah. Dia bisa tahu sekilas bahwa pemuda itu melakukannya dengan sengaja. Kau sedang mencari kematian. Meng Tiangan sangat marah. Dia ingin melangkah maju dan berlari kencang menuju Zua Wen. Sayangnya, aura yang lebih kuat langsung menghancurkan tubuh Meng Tiangan. Meng Tiangan tidak berani bergerak. Penjaga agung Meng, keponakanku masih muda dan bodoh. Dia baru belajar menunggangi kuda naga belum lama ini. Maaf kalau dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Aku yakin sebagai penjaga agung kota batu hitam, kau tidak akan keberatan dengan masalah sekecil ini. Suara dingin Mei Ying terdengar. Meng Tiangan menjadi tenang. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk berselisih dengan sekelompok orang ini. Tuan kota Mei Ying, Anda pasti bercanda. Keponakan Anda tidak bersalah dan saya sangat menyukainya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bermain dengannya sekarang. Kata Meng Tiangan munafik. Walaupun Meng Tiangan berkata demikian, dalam hatinya dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Zua Wen. Seekor semut penguasa abadi berani bermain dengannya. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membiarkan orang ini mati dengan mengerikan. Tuan kota Mei Ying, ikutlah aku ke rumah Tuan kota sekarang. Tuan kota kami sedang menunggumu. Kata Meng Tiangan sambil tersenyum. Kamu yang memimpin jalan. Mei Ying menganggup dengan ekspresi angkuh. Hal ini membuat Meng Tiangan sangat tidak senang. Bibi, Dark Rock City jauh lebih menyenangkan daripada Hong Suan Divine City. Aku akan melihat-lihat. Kalian bisa membicarakan bisnis. Zua Wen yang sedang menunggangi kuda naga tak jauh dari situ, tiba-tiba melambaikan tangan ke arah Mei Ying dan dengan gembira menunggangi kuda naganya. Zua Wen, kembalilah. Wajah cantik Mei Ying sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sayangnya, sosok Zua Wen sudah jauh dan dia tidak mendengarnya sama sekali. Anak ini sungguh suka bermain-main. Pelindung agung Meng, aku sedikit khawatir dengan keselamatan keponakanku. Dia tidak punya banyak pengalaman, jadi... kata Mei Ying dengan khawatir. Meng Tiangan segera menepuk dadanya dan berkata, Tuan kota Mei Ying, jangan khawatir. Aku akan mengirim dua orang ahli untuk mengikuti keponakanku. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Serahkan saja padaku. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, pelindung agung Meng. Kata Mei Ying penuh rasa terima kasih. Itu hanya masalah kecil. Meng Tiangan terkeke, tetapi matanya dipenuhi rasa dingin. Kali ini, ia akhirnya menemukan kesempatan. Ia memang akan mengirim dua orang ahli. 3158 Di kota Suci Batu Gelap, sesosok tubuh menunggangi kuda naga dan berlari kencang di jalan dengan kecepatan kilat, menarik perhatian banyak penduduk. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka menatap sosok itu dengan heran sebelum menarik kembali pandangan mereka. Ada banyak aturan di kota Dewa Batu Hitam. Mereka yang berani menunggangi kuda naga dengan sikap sombong seperti itu adalah orang-orang berstatus tinggi atau orang-orang yang tidak punya otak. Mereka tidak mampu menyinggung yang pertama sementara yang kedua akan ditangani oleh para penegak hukum kota Suci. Sosok arogan yang menunggangi kuda naga itu tentu saja Zwa Wen. Sebelum memasuki kota Suci Batu Gelap, Zwa Wen telah berdiskusi dengan Mei Ying tentang strategi mereka. Keduanya sepakat bahwa satu-satunya cara untuk memasuki kota Suci Batu Hitam adalah dengan meminta Zwa Wen menguraikan semua formasi dan batasan di kota Suci tersebut. Akan tetapi, basis formasi kota ilahi tersebar di seluruh kota ilahi. Ini juga berarti bahwa jika Zwa Wen ingin menguraikan semua formasi di kota, dia harus menemukan semua pangkalan formasi di kota ilahi. Untuk mencapai tujuan ini, Zwa Wen memutuskan untuk menyamar sebagai keponakan Mei Ying yang nakal. Seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa akan dengan mudah menghindari kecurigaan Meng Tiangan dan yang lainnya. Ini juga akan memberi waktu dan kesempatan bagi Zwa Wen untuk menemukan pangkalan formasi. Zwa Wen menunggangi kuda naga dan berlari kencang melewati jalanan yang ramai. Tak lama kemudian, mereka memasuki gang terpencil. Gang ini tidak menarik perhatian dan agak terpencil. Gang itu gelap gulita dan orang bahkan bisa mencium bau busuk yang berasal dari gang itu. Zwa Wen melompat dari kuda naga dan membawanya ke gang. Saat Zwa Wen memasuki kota Suci Batu Hitam, dia sudah mengamati secara kasar formasi-formasi di kota Suci tersebut. Dia harus mengakui bahwa formasi di kota Suci Batu Gelap lebih kuat dan rumit daripada kota Suci Hongshuan. Di permukaan, Zwa Wen dapat melihat bahwa ada 12 formasi tingkat genesis dan itu hanya di permukaan saja. Jika dia menjelajah lebih dalam, dia akan menemukan lebih banyak formasi. Untungnya, tidak ada formasi kelas penciptaan di kota ilahi. Zwa Wen dapat menguraikannya, tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu. Lagi pula, dia baru saja menjadi master dewa formasi menusuk surga belum lama ini, dan fondasinya belum stabil. Begitu dia benar-benar menstabilkan dirinya, akan mudah baginya untuk menyiapkan grand array tingkat takdir. Alasan mengapa Zwa Wen berhenti di gang yang tidak mencolok ini adalah karena ada fondasi formasi besar di gang ini. Luas permukaan kota dewa batu hitam sangat besar. Untuk membangun susunan yang meliputi seluruh kota dewa, harus ada banyak pangkalan susunan yang tersebar di seluruh kota dewa. Gang ini adalah salah satunya. Gang itu dipenuhi sampah yang bau. Ekspresi Zwa Wen tidak berubah saat dia sampai di ujung gang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di tanah yang datar dan agak kotor di ujung gang. Segera setelah itu, sebuah rune dengan diameter 3 meter muncul di tanah. Inilah basis susunannya. Zwa Wen memanggil cakram susunan tulang binatang berukuran 9x981 dengan tangan kanannya dan melakukan segel tangan. Cakram-cakram formasi tulang binatang itu berjejer rapi di depan Zwa Wen. Gelombang energi magis melonjak keluar dari cakram-cakram formasi tulang binatang itu, mengalir ke formasi mantra di tanah. Seketika, formasi mantra itu memancarkan cahaya dengan frekuensi sangat tinggi, seolah-olah sedang diganggu oleh sesuatu. Cahaya yang tidak stabil itu berangsur-angsur menghilang dan formasi mantra kembali ke keadaan normal. Namun, ada jejak cahaya merah aneh yang tersembunyi dalam formasi mantra itu. Lampu merah ini bagaikan bom waktu yang terus berdetak. Lampu ini melekat pada formasi mantra dan tampak seperti akan meledak kapan saja. Setelah melakukan semua ini, Zwa Wen membawa kuda naga keluar dari gang. Dia tidak menghancurkan formasi mantra yang tersembunyi di kedalaman gang. Sebaliknya, dia menggunakan dao formasi miliknya sendiri untuk memodifikasi formasi mantra. Saat formasi mantra diaktifkan, cahaya merah yang tersembunyi di dalam formasi mantra akan seperti belatung di tulang tarsal, mewarnai seluruh formasi mantra menjadi merah darah. Pada saat itu, formasi mantra akan berada di bawah kendali Zwa Wen. Tentu saja ada alasan lain mengapa dia tidak menghancurkan formasi mantra itu. Artinya, jika formasi mantra dihancurkan, dewa formasi master yang mengatur formasi mantra pasti akan menyadarinya. Melakukan hal itu akan memberi tahu musuh. Setelah berjalan keluar gang, Zwa Wen melihat dua sosok menghalangi jalannya. Mereka adalah dua pria berjubah hitam. Keduanya tidak muda lagi. Mereka tampak seperti berusia tiga puluhan. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya, tampak sangat serius. Dia menatap Zwa Wen dengan dingin dan berkata, Maaf, apakah Anda Tuan Muda Zwa Wen? Zwa Wen melirik kedua pria itu dengan santai. Dia menduga bahwa mereka dikirim oleh Meng Tiangan. Ya, siapa kalian berdua? Bagaimana kamu tahu namaku? Tanya Zwa Wen meskipun dia tahu jawabannya. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Zwa Wen dan berkata dengan suara yang dalam, Saya Fukimai. Ini Liu Jingyi. Kami dikirim oleh pelindung Meng untuk melindungi Anda, Tuan Muda Zwa Wen. Zwa Wen tampak terkejut. Dia bertanya dengan polos, Siapakah penjaga Meng? Apakah Anda berbicara tentang sampah yang diinjak-injak di bawah kaki Long Masaya? Dia baik sekali mengirim orang untuk melindungiku. Ekspresi wajah Fukimai dan Liu Jingyi berubah menjadi buruk. Fukimai berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Zwa Wen, sebaiknya kau perhatikan kata-katamu. Pelindung Meng adalah pelindung kota Dewa Batu Hitam. Dia murah hati dan tidak mengganggu Anda karena masalah sekecil itu. Kalau tidak, Fukimai mendengus dingin saat ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zwa Wen menyipitkan matanya. Fukimai berani menunjukkan niat membunuh padanya. Sepertinya tebakannya benar. Meng Tiangan telah mengirim kedua orang ini dengan motif tersembunyi. Tingkat kultivasi mereka tidak buruk. Mereka berdua adalah penguasa genesis tahap awal. Namun, menurut pendapat Zwa Wen, Mereka berdua tidak cukup untuk menghadapinya. Kalau tidak apa, Apakah dia akan membunuhku? Aku adalah keponakan dari penguasa kota Dewa Hongshuan. Apakah dia punya nyali untuk melakukan itu? Lagipula, kalian berdua hanyalah dua anjingnya. Apa kalian punya nyali untuk melakukan itu? Zwa Wen mencibir. Tuan muda Zwa Wen, Aku tahu kau memiliki status bangsawan. Namun, kau harus tahu bahwa kau tidak berada di kota Suci Hongshuan. Kau berada di kota Suci Batu Hitam. Saya pikir sebaiknya kau menahan diri. Nada bicara Fukimai berubah gelap dan dingin. Ia dan Liu Jingyi saling berpandangan. Tak lama kemudian, Mereka berdua berdiri di depan dan belakang Zwa Wen. Hmm, apa artinya ini? Zwa Wen menunjukkan sedikit kepanikan. Namun, dia dengan cepat berpura-pura tenang dan berkata, Aku ingin melihat bibiku. Cepat bawa aku ke sana. Jika bibiku tidak melihatku, Kalian berdua akan mati dengan mengerikan. Di mata Fukimai dan Liu Jingyi, Nada bicara Zwa Wen menunjukkan ketakutan. Dia benar-benar takut dan tidak bisa mengambil keputusan. Jejak penghinaan muncul di mata mereka. Di mata mereka, Zwa Wen adalah orang yang sama sekali tidak berguna. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia memiliki bibi penguasa kota Yang dapat menunjukkan pengaruhnya di hadapan mereka. Mereka memandang rendah orang-orang yang tidak berguna seperti dia. Tidak ada apa-apa. Kami hanya berpikir Tuan Muda Zwa Wen terlalu berisik. Kami ingin membuat Anda diam. 3159 Tangan kanan Fukimai dipenuhi dengan petir yang mengerikan, Menimbulkan suara berderak. Ledakan. Telapak tangan kanan Fukimai mendarat di wajah Zwa Wen Dengan bunyi dentuman keras. Fukimai tertawa terbahak-bahak. Namun, Ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Tangan kanannya menghantam wajah Zwa Wen. Zwa Wen seharusnya terpental. Akan tetapi, Kaki Zwa Wen seakan tertanam di tanah saat ia berdiri diam seperti gunung. Fukimai juga menyadari bahwa tangan kanannya sakit. Rasanya seolah-olah telapak tangan kanannya mendarat di sebuah batu keras, Bukannya di wajah seseorang. Fukimai menarik tangan kanannya dan terkejut ketika mendapati Zwa Wen Sedang menatapnya dingin dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin dan niat membunuh, Seakan-akan dia sedang menatap orang mati. Degup, degup. Fukimai tidak dapat menahan diri untuk mundur sambil menatap Zwa Wen dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul wajah Zhou Donghuang. Zhou Donghuang tidak terluka sama sekali. Segalanya terlalu aneh. Fukimai merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya dari telapak kakinya hingga ke kepalanya, Dan seluruh tubuhnya menggigil. Mundur. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pikiran Fukimai saat dia secara naluriah mundur. Tubuh Zwa Wen memancarkan cahaya yang berkilauan. Aura playboynya sepenuhnya digantikan oleh aura yang mendominasi. Apakah kamu punya hak untuk mundur tanpa izinku? Suara Zwa Wen terdengar mendominasi dan sarkastik. Dia menghentakkan kaki kanannya dan muncul di depan Fukimai seolah-olah dia telah berteleportasi. Sangat cepat. Pupil mata Fukimai mengecil. Kecepatan Zwa Wen begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ledakan. Ketika Fukimai menyadari bahwa Zwa Wen berada tepat di depannya, Tinju Zwa Wen sudah berada beberapa inci darinya. Tinju itu mendarat di dada dan perutnya. Fukimai memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Tulang-tulangnya hancur dan dia sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Mata Zwa Wen tampak tenang. Tubuh suci pangunya begitu kuat sehingga para pembudidaya tanah penciptaan hampir tidak berbeda dengan semut di depannya. Liu Jingyi tertegun. Dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia tidak dapat memahaminya. Zwa Wen hanyalah keponakan Mei Ying yang sombong dan seorang penguasa abadi. Dari sudut pandang manapun, dia hanya seonggok sampah yang bisa mereka hancurkan begitu saja. Tapi sekarang, sampah di mata mereka telah membalikkan keadaan dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan, melumpuhkan Fukimai dengan satu pukulan. Liu Jingyi sadar kembali dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari Zwa Wen. Sebelum Liu Jingyi sempat melangkah mundur, Zwa Wen sudah menyusulnya. Tinju Zwa Wen mendarat di tulang belakangnya. Suara retakan yang menusuk telinga terdengar saat tulang belakang Liu Jingyi hancur menjadi debu oleh kekuatan yang luar biasa. Dia jatuh ke tanah, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan. Siapa kamu? Fukimai bertanya dengan suara serak saat dia terbaring lumpuh di tanah, menatap Zwa Wen dengan ngeri. Fukimai bukan orang bodoh. Setelah melihat Zwa Wen melumpuhkan mereka berdua dengan mudah, dia tahu bahwa anak yang sok tahu di depannya ini hanyalah penyamaran. Tetapi mengapa dia berpura-pura menjadi anak yang sombong dan meninggalkan Mei Ying dan yang lainnya? Tentu saja, pikiran ini hanya terlintas di benak Fukimai. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya sekarang adalah hidupnya sendiri. Dia menatap Zwa Wen dengan penuh harap dan berkata, Tuan Muda Zwa Wen, selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan mengatakan apapun. Saya akan merahasiakannya untuk Anda. Zwa Wen menatap Fukimai tanpa berkata apa-apa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Fukimai tercengang. Saat dia tercengang, Zwa Wen melambaikan lengan bajunya dan bola api ilahi menyelimuti Fukimai. Fukimai bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum dia dibakar menjadi abu oleh api dewa. Zwa Wen menemukan bola api dewa lainnya dan menyingkirkan Liu Jingyi yang pingsan. Kemudian, dia melompat ke kuda naga dan bergegas keluar dari gang. Dia harus menemukan semua pangkalan arai di Dark Rock Divine City sesegera mungkin. Kalau tidak, Mei Ying dan yang lainnya mungkin tidak bisa meninggalkan Dark Rock Divine City hidup-hidup. Sementara Zwa Wen berlari kencang di jalan di atas kuda naga, Mei Ying memimpin pelindung agung Ying Jie dan pemuda dari klan naga ke rumah Tuan Kota. Satu juta batu giyok yang dibawa Mei Ying semuanya telah diambil oleh anak buah Meng Tiangan. Ketika mereka memasuki aula yang luas, Mei Ying menyadari bahwa beberapa meja telah disiapkan di aula. Di atas meja, ada anggur berkualitas, makanan lesat, dan saripati. Itu adalah pesta yang sangat mewah. Cezin Han, penguasa kota dewa batu hitam, duduk di kursi utama di aula. Rambutnya panjang dan dia memancarkan aura bermartabat. Di depan kursi utama, lima wanita cantik ras asing menari dengan anggun. Itu adalah pesta untuk mata. Selain penguasa kota Cezin Han, tabel di bawah ini pada dasarnya diisi oleh petinggi kota dewa batu hitam. Sekilas, Mei Ying melihat Mei Su dan Jiang Ye duduk bersila di ujung meja. Mata mereka berkaca-kaca. Setelah Meng Tiangan memimpin Mei Ying dan yang lainnya ke aula, dia pergi ke tengah aula dan berlutut dengan satu kaki di depan Cezin Han. Tuan kota, Tuan kota Mei Ying ada di sini. Kata Meng Tiangan dengan suara keras. Cezin Han tampak puas. Ia tertawa dan berkata, Penjaga Agung Meng, kau telah melakukannya dengan baik. Kali ini Anda akan mendapat banyak hadiah. Namun, Anda harus duduk di bawah terlebih dahulu. Saya akan menjamu Tuan Kota Mei Ying. Meng Tiangan menangkupkan tinjunya dan mundur ke meja di bawahnya. Ia duduk perlahan. Baru saat itulah tatapan Cezin Han jatuh pada Mei Ying dan yang lainnya. Matanya menunjukkan emosi yang aneh saat dia berkata, Mei Ying, setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya bersedia datang ke Kota Dewa Batu Hitam lagi. Mei Ying melirik Cezin Han dengan dingin dan mengabaikannya. Dia langsung menuju ujung meja dan berjalan ke sisi Jiang Ye dan Mei Su. Mei Su, Jiang Ye, kalian berdua baik-baik saja. Mei Ying mengguncang mereka berdua dan mendapati mereka seperti boneka kayu. Mereka tidak bereaksi sama sekali. Zice Sin Han, apa yang kamu lakukan pada mereka? Wajah cantik Mei Ying sedikit berubah. Matanya yang indah menatap marah ke arah pria ras asing bertubuh kekar di kursi utama. Zice Sin Han dengan elegan mengangkat cangkir anggur perunggunya dan meminum anggur di dalamnya dalam satu teguk. Dong! Suara renyah cangkir yang menghantam meja terdengar. Zice Sin Han berkata dengan acuh tak acuh, mereka berdua terlalu tidak patuh. Agar mereka lebih patuh, aku menanamkan parasit pemakan jiwa di dalam diri mereka. Jangan khawatir, nyawa mereka tidak akan terancam. Mei Ying tiba-tiba berdiri. Aura penguasa Sky Ridge mengalir deras. Seluruh aola diselimuti aura mengerikan. Meja-meja di sekitarnya bergetar hebat dan terbalik. Orang-orang lain yang duduk di meja itu semua mundur dalam keadaan menyedihkan. 3.160 Kau menanam parasit pemakan jiwa pada Mei Su dan Jiang Ye. Mata Mei Ying dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terselubung. Dia menatap tajam ke arah Zice Sin Han, auranya yang kuat bagaikan badai, semakin lama semakin kuat di aola. Parasit pemakan jiwa merupakan sejenis binatang pembunuh di domen surgawi pembantaian, namun mereka sangat kecil dan hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Binatang pembunuh ini gemar melahap jiwa para pembudidaya. Suatu kali seorang kultifator kurang beruntung karena menjadi sasaran sekelompok parasit pemakan jiwa, peluang untuk bertahan hidup sangatlah rendah. Parasit pemakan jiwa ini akan dengan cepat menyerang jiwa seorang kultifator melalui tujuh lubangnya. Semakin banyak parasit pemakan jiwa, semakin cepat jiwa akan terkikis. Alasan mengapa Mei Ying begitu marah, selain karena teror parasit pemakan jiwa, adalah karena sangat sulit untuk menyingkirkan mereka. Di domen surgawi pembantaian, pada dasarnya tidak ada pembudidaya yang bisa menyingkirkan parasit pemakan jiwa. Dan mereka yang terserang parasit hanya bisa meminum ramuan yang sesuai untuk menekan aksi parasit tersebut. Ekspresi Meng Tiangan dan petinggi lainnya sedikit berubah saat mereka mundur. Mereka hampir mundur ke tepi aula, wajah mereka pucat. Meng Tiangan menatap Mei Ying dengan ketakutan. Dia tidak menyangka Mei Ying begitu kuat. Berdasarkan aura yang ditunjukkan Mei Ying, kultifasi wanita ini setidaknya telah mencapai puncak tahap awal alam domen surgawi, tidak jauh dari tahap tengah. Setelah Zice Xinhan meletakkan cangkir anggurnya, aura luas yang tidak lebih lemah dari Mei Ying mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Hanya dalam sekejap, aura mengerikan yang dilepaskan Mei Ying ditekan oleh aura Zice Xinhan. Ekspresi Mei Ying berubah drastis. Dia menatap Zice Xinhan dengan tak percaya dan berkata, Kau berhasil. Saat aura Zice Xinhan meletus, Meng Tiangan dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka merapikan pakaian mereka, merapikan meja di depan mereka, dan duduk kembali. Mei Ying memang kuat, tetapi mereka tahu bahwa penguasa kota mereka telah menembus belenggu dalam beberapa tahun terakhir dan tidak takut sama sekali terhadap Mei Ying. Terlebih lagi, Mei Ying telah melangkah ke kota Batu Gelap, wilayah mereka, yang dipenuhi dengan formasi susunan padat dan pembatasan. Jika mereka tidak berhati-hati, Mei Ying dan semua orang di kota Suci Hongsuan akan mati hanya dengan sepatah kata dari Zice Xinhan. Mata Zice Xinhan dipenuhi dengan rasa kepuasan yang kuat saat dia berkata lirih, Mei Ying. Dulu, kultifasimu selalu menekan kultifasiku, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Kamu mungkin tidak menyangka aku akan menerobos lebih cepat darimu. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa bahkan jika aku tidak menggunakan formasi susunan kota dewa Batu Hitam, orang-orang kota dewa Hongsuan tidak akan dapat meninggalkan tempat ini dengan mudah tanpa izinku. Mei Ying, kau hanya bisa menahan diri di hadapanku. Jika tidak, kau tidak hanya akan menyakiti dirimu sendiri, kau juga akan menyakiti semua orang di kota Suci Hongsuan. Mei Ying gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahan auranya. Dia sangat yakin bahwa Ziche Xinhan telah menembus alam tengah master penghubung surga, dan lebih kuat darinya. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Melihat Mei Ying telah menahan auranya, Ziche Xinhan menampakkan ekspresi puas. Ia mengulurkan tangan kanannya yang agak tebal dan memberi isyarat kepada Mei Ying, tatapan aneh di matanya menjadi semakin intens. Mei Ying, datanglah ke sisiku. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Meskipun suara Ziche Xinhan tenang, sorot mata yang berapi-api mengungkapkan emosi batinnya saat ini. Meng Tiangan dan yang lainnya duduk di bawah, diam. Mereka semua tahu bahwa Ziche Xinhan pernah mengejar Mei Ying. Akan tetapi, Mei Ying sungguh luar biasa saat itu, dan kekuatannya juga lebih unggul satu kepala dari Ziche Xinhan. Mei Ying tentu saja tidak akan jatuh cinta pada pria yang lebih lemah darinya, jadi dia tanpa basa-basi menolak Ziche Xinhan. Tetapi sekarang, kultifasi Ziche Xinhan telah melampaui Mei Ying dalam satu gerakan. Mereka semua tahu bahwa Ziche Xinhan bermaksud merayu Mei Ying lagi. Mereka juga tahu bahwa Ziche Xinhan telah bersusah payah menculik Mei Su dan membawanya ke kota Dewa Batu Hitam. Satu juta batu giyok itu adalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah membuat Mei Ying datang sendiri. Mei Ying menghindari tatapan mata Ziche Xinhan yang berapi-api. Dia sangat jelas tentang perasaan Ziche Xinhan terhadapnya. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada Ziche Xinhan. Karena apa yang dilihatnya di mata Ziche Xinhan adalah sikap posesif yang tak tersamar. Dia sangat jijik dengan sikap posesif seperti itu. Tidak perlu. Aku akan duduk saja di sini. Mei Ying menolak ajakan Ziche Xinhan. Sebagai gantinya, dia duduk di samping meja Mei Su dan Jiang Ye. Pelindung agung Ying Jie dan pemuda klan naga, Hao Rui, mengikuti dari dekat di samping Mei Ying dan duduk di meja di sampingnya. Ziche Xinhan, sebelumnya kau pernah berkata bahwa kau akan membiarkan Mei Su dan Jiang Ye pergi jika aku membawa satu juta batu giyok ke sini. Sekarang aku sudah memberimu satu juta batu giyok, kau juga harus memenuhi janjimu. Juga, saat kau mengirimiku pesan itu, kau tidak mengatakan bahwa kau akan menggunakan parasit pemakan jiwa pada mereka. Sekarang setelah kau menggunakannya pada mereka, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan yang masuk akal? Mei Ying duduk dan ekspresinya menjadi tenang. Baru saja, dia memeriksa Mei Su dan Jiang Ye. Meskipun mereka telah terkena parasit pemakan jiwa, keadaannya tidak separah itu. Ziche Xinhan seharusnya hanya menanam sedikit parasit pemakan jiwa pada mereka. Ziche Xinhan tidak mempermasalahkan penolakan Mei Ying. Ia menurunkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Mei Ying, aku orang yang menepati janjiku. Karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku bisa mengembalikan Mei Su dan Jiang Ye kepadamu. Selain itu, aku juga akan membiarkan orang-orang dari kota Suci Hong Suan meninggalkan kota Suci Batu Hitam tanpa cedera. Mei Ying menduga bahwa ia salah dengar. Ziche Xinhan begitu baik hati hingga membiarkan orang-orang dari kota Suci Hong Suan terjebak dan memasuki kota Suci Batu Hitam. Mei Ying awalnya berpikir bahwa Ziche Xinhan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun, Ziche Xinhan telah setuju untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Hal ini membuat Mei Ying merasa tidak percaya. Namun, aku punya satu syarat. Asal kau setuju dengan syarat ini, Mei Ying, aku akan mengembalikan satu juta batu giyok milikmu secara utuh. Aku tahu kota Suci Hong Suan juga kekurangan batu giyok. Tidak mudah bagimu untuk mengeluarkan satu juta batu giyok. Tangan kanan Ziche Xinhan mengetuk meja. Tatapannya sangat tenang. Meng tiangan dan yang lainnya duduk di bawah, tak bergerak. Bahkan suara napas mereka pun bisa terdengar. Mei Ying sedikit mengernyit. Dia merasa tidak nyaman. Dia punya firasat bahwa kondisi Ziche Xinhan bukanlah hal yang baik. Ziche Xinhan tidak peduli dengan Mei Ying yang gelisah. Dia berhenti sejenak dan menatap Mei Ying dengan tatapan membara. Suaranya lembut saat dia berkata, syaratnya adalah kau dan aku bersatu melalui pernikahan. Dua kota Suci kita akan bersatu. Terima kasih.